Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buletin Kafah nomor 368 dengan judul Membasmi miras menjaga akal masyarakat tetap waras. Kemuslimin minuman keras atau miras menjadi salah satu tantangan terbesar dalam menjaga agar akal masyarakat tetap waras. Faktanya miras tidak hanya merusak individu, miras juga menimbulkan keresahan sosial. Ini karena miras acapkali menyulut aneka tindak kejahatan. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Seharusnya pemerintah Indonesia menjunjung tinggi ajaran Islam yang telah mengharapkan miras atau homer. Namun kenyataannya peredaran miras di masyarakat masih sangat bebas. Peredaran miras bahkan menyasar berbagai kalangan termasuk para remaja. Faktanya pada tahun 2014 saja atau 10 tahun yang lalu sebagaimana dilaporkan oleh Gerakan Nasional Antimiras atau GENAM 23 persen remaja pernah mengkonsumsi miras. Artinya dari sekitar 60 jutaan remaja sekitar 15 jutaan diantaranya adalah pengkonsumsi miras. Hal ini tidak aneh sebabnya di beberapa kota besar miras bahkan bisa didapatkan dengan mudah diantaranya di toko-toko modern dan kawasan wisata. Itu belum termasuk miras ilegal atau termasuk yang oplosan yang jauh lebih banyak dan biasanya banyak dikonsumsi oleh anggota masyarakat kelas bawah. Bahkan di Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dan pusat pendidikan Islam masyarakatnya kini menghadapi masalah serius terkait peredaran miras yang makin meluas. Termasuk sekitar tempat-tempat pendidikan Islam kondisi ini tentu membahayakan para santri dan pelajar serta mengganggu lingkungan pesantren yang menjadi tempat belajar agama dan pendidikan moral. Nah faktanya sudah ada santri yang menjadi korban penusukan dan penganiayaan. Pelakunya ternyata dalam keadaan mabuk akibat pengaruh miras. Fakta ini menunjukkan ironi yang begitu besar. Pemerintah yang seharusnya melindungi moral dan akal masyarakat justru membiarkan minuman keras beredar secara ilegal maupun ilegal. Kamu setiap min, bahaya miras sudah terbukti secara medis dan sosial. Menurut data World Health Organization atau WHO pada tahun 2018, konsumsi alkohol menyebabkan lebih dari 3 juta kematian setiap tahun di seluruh dunia. Alkohol mempengaruhi fungsi otak. Itulah mengapa konsumsi minuman beralkohol telah menyebabkan banyak kecelakaan lalu lintas. Itu terjadi akibat pengemuni dalam keadaan mabuk. Di Indonesia, laporan korlantas Polri tahun 2023 menunjukkan bahwa miras itu menjadi faktor utama dalam sebagian besar kecelakaan fatal yang melibatkan pengendara. Selain itu, banyak tindak pidana kriminalitas, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga hingga pembunuhan, kerap dipicu oleh pengaruh alkohol. Di Jakarta misalnya, selama periode 1 sampai dengan 15 Maret 2024, Polda Metro Jaya menangani berbagai kasus pencurian dan keterasan. Sebagian pelakunya dalam keadaan mabuk atau terpengaruh minuman keras. Operasi ini berhasil menangkap 409 tersangka dengan 352 kasus yang diungkap. Pemuslimin, penerapan sistem ekonomi kapitalis liberal menjadi salah satu alasan utama mengapa miras tetap beredar luas. Dalam ilmu ekonomi dikenal kaedah di mana ada permintaan, di sana ada penawaran. Selakanya, dalam sistem ekonomi kapitalis liberal, para pengusaha akan berusaha memenuhi permintaan apapun, termasuk miras yang jelas haram dan beresiko membahayakan masyarakat. Demi merauk keuntungan, mereka terus memproduksi dan mendistribusikan miras secara masif. Di sisi lain, pemerintah menerima pendapatan dari pajak miras sebagai salah satu pemasukan negara. Ya wajar jika kemudian miras kerap dipromosikan sebagai daya tarik untuk wisatawan pancah negara. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah belum sepenuhnya melarang miras di tempat-tempat wisata. Om muslimin rahimahumullah, miras jelas haram. Allah SWT telah berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, sungguh minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Karena itu jauhilah semua itu agar kalian beruntung. Al-Quran Al-Ma'idah ayat 90 Rasulullah SAW pun tegas bersabda, Kulu muskirin khomrun, wakulu khomrin haramun. Setiap yang memabukan adalah khomer, dan setiap khomer adalah haram. Hadis biwayat, muslim. Dalam hadis lain yang dituturkan dari Jabir bin Abdullah r.a, bahkan ditegaskan, Ma askaro kathiruhu fakoliluhu haramun. Apa saja yang banyaknya dapat memabukan, memabukan maka sedikitnya pun haram. Hadis biwayat Abu Dawud dan Tirmiri. Karena itu seorang mu'min tidak sepantasnya mengkonsumsi miras atau khomer. Demikian sebagaimana, tak akan berzina seorang pezina saat dia berzina, sementara dia mu'min. Tak akan meminum khomer seorang peminum khomer saat dia meminum khomer, sementara dia mu'min. Hadis biwayat Al-Bukhari. Selain itu, ijma sahabat, juga ijma ulama kaum muslimin, telah menyepakati keharaman khomer atau miras ini. Mereka sekaligus memandang tindakan mengkonsumsi khomer sebagai salah satu dosa besar. Demikian sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Qudamah. Imam An-Nawawi juga menyatakan bahwa Allah SWT telah mengharamkan khomer karena dalam menghilangkan dan merusak akal. Imam Al-Kurtubi juga menyatakan bahwa Allah SWT mengharamkan khomer karena khomer dapat menghilangkan akal, merusak kehormatan, serta menyebabkan kezaliman dan penganiayaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Imam An-Nawawi dengan menukil sabda Nabi SAW juga menyatakan bahwa khomer diharamkan karena merusak akal dan segala sesuatu yang merusak akal adalah haram. Dalam ketentuan hukum Islam, orang yang mengkonsumsi khomer yang wajib dihukum. Rasulullah SAW bersabda, Siapa saja yang mengkonsumsi khomer maka cambuklah dia. Jika dia mengulangi maka cambuklah. Jika dia mengulangi lagi untuk yang ketiga kali atau keempat kalinya maka bunuhlah dia. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Namun demikian para ulama berpendapat bahwa hukuman mati ini dinasak atau dibatalkan dan hukuman bagi peminum khomer adalah cambukan dengan jumlah tertentu. Imam Malik, raya mongghoa mengatakan bahwa hukuman bagi peminum khomer adalah 80 cambukan. Pada pelanggaran pertama, jika diulangi hukumannya diperberat sesuai kondisinya. Imam Shafi'i juga menyatakan bahwa hukuman cambuk adalah 40 atau 80 cambukan bagi peminum khomer. Ini dasarkan praktik yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sisi lain Allah SWT tak hanya melaknat peminum khomer. Allah SWT pun mengecam sejumlah pihak lainnya terkait dengan khomer. Demikian sebagaimana disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah melaknat khomer. Peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya. Orang yang meminta untuk diperaskan, pembawanya, yang meminta dibawakan, serta yang menikmati hasil penjualannya. Hadis diwayat Abu Dawud. Dari hadis penutulan Jabirud Al-Wa'an juga dinyatakan, Inna Allah wa Rasulahu harroma bayi al-khomri wal-ma'itati wal-khinziri wal-asunami. Sungguh Allah SWT dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khomer, bangkai, babi, dan berhala. Hadis diwayat Al-Bukhari. Nah, berdasarkan sabdur al-sallam tadi, tak hanya pengkonsumsi khomer yang wajib dihukum. Produsen, penjual, dan pengedar atau kurirnya juga wajib ditindak tegas. Sebabnya mereka dianggap sebagai bagian dari pihak yang menyebarkan kejahatan atau fasad fil'ar. Karena itu, mereka bisa dihukum dengan hukuman berat sesuai dengan kondisi dan kebijaksanaan khalifah atau hakim. Ini karena menurut Ibnu Hajar al-Haythami, tindakan memproduksi, menjual atau mengedarkan khomer juga termasuk dosa besar. Imam Anawawi juga menegaskan bahwa menjual khomer hukumnya haram dan penghasilan dari bisnis khomer juga haram. Beliau bahkan menyatakan keuntungan dari bisnis khomer adalah najis dan otomatis haram. Dalam praktiknya, dalam Islam, hukum bagi penjual atau pengedar miras termasuk aneka jenis narkoba dimelumasikan dengan hukum ta'zir. Jadi ta'zir itu adalah jenis hukuman yang tidak ditentukan jumlahnya dalam syariah namun ditetapkan oleh kodi atau hakim. Hukuman bagi penjual atau pengedar miras atau narkoba itu bisa dalam bentuk hukuman penjara hingga hukuman mati terutama jika terbukti menyebabkan kerusakan besar di tengah-tengah masyarakat. Komisim R.H jelas mengatasi masalah miras tidak bisa dilakukan dengan setengah hati. Diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan hukum yang tegas. Islam telah memberikan panduan yang jelas dalam melindungi akal manusia, yakni dengan melarang miras dan menerapkan sanksi yang tegas. Pentingnya penegakan syariah Islam secara total dalam sistem pemerintahan Islam atau khilafah adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berakhlam. Dengan demikian, pemberantasan miras bukan sekedar mengatasi kejahatan, tetapi juga merupakan ikhtiar dalam menjaga akal masyarakat agar tetap sehat dan waras. Hal ini akan membantu masyarakat menuju kehidupan yang lebih aman, produktif, dan penuh berkah. Wallahu'alam bisawak. Komisim R.H demikian, Bulutin Kafah nomor 368 dengan judul Membahas Mimiras Menjaga Akal Masyarakat Tetap Waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!